Intro Pemirsa, desa adat Telunwayah yang berada di kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, belum lama ini melangsungkan upacara Ngaben Kelompok. Ngaben Kelompok ini sebagai wujud kepedulian bersama bagi warganya yang masih memiliki anggota keluarga yang meninggal. Mereka yang meninggal di sini tidak semua lantas diaben, kebanyakan dikubur dahulu sesuai tradisi yang ada di desa ini. Nah Pemirsa, Ngaben Kelompok ini merupakan bagian dari upacara pitreatnya yang telah dipersiapkan satu bulan sebelumnya. Kerjasama dan kebersamaan merupakan wujud nyata mereka untuk meringankan beban bagi yang kurang mampu. Dalam ritual Ngaben ini, ada beberapa rangkaian upacara, baik itu persiapan sarana maupun prasarana, hingga masuk ke puncak acara yang diselenggarakan 24 Agustus 2016. Ngaben Kelompok ini terdiri dari beberapa semeton yang berasal dari semeton pande, pasek, dan sentana dalam tarukan. Mereka bahu-membahu dengan semangat bersama untuk mengantarkan Sang Atma ke tempat terakhir menuju keabadian. Menurut penyarikan bendese adat Telunwayah, Ngaben Kelompok ini merupakan tradisi yang telah lama ada. Selain Ngaben Kelompok, pernah juga diselenggarakan Ngaben secara massal. Upaya ini dilakukan guna menekan efisiensi biaya dalam melakukan upacara pitrayatnya. Maka dibutuhkan satu pemikiran sehingga Ngaben Kelompok ini berjalan lancar. Upacara Ngaben hari ini bahwa diikuti oleh sepeton pasat, sepeton sentana dalam taruk, dimana proses pitrayatnya ini diikuti 25 sawel. Nah dari persiapan-persiapan yang sudah dapat kami lakukan dalam hal nyangre pitrayatnya putih sudah berjalan satu bulan sebelumnya. Maka dari itu pada saat hari ini, hari hanya sudah bisa berjalan lancar. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa pemuput-pemuput yang bisa melaksanakan atau pemuput pitrayatnya berjalan lancar ini diikuti oleh lima sulingi. Satu, dari sepeton pandai, sepeton sentana dalam taruk, sepeton pasat. Sepiranya seperti itu kita bisa sampaikan. Nah pemirsa, dari sekian rangkaian upacara yang sudah tertata rapi, sehari sebelum upacara pitrayatnya dilakukan serangkaian kegiatan ngebet atau membongkar kuburan yang bertujuan mengambil tulang ataupun bentuk dari badan kasar manusia untuk selanjutnya ditempatkan dalam sebuah gubuk anjaman yang masih di areal kuburan atesetra. Kegiatan ngebet ini dilakukan saat pagi hari menjelang matahari terbit. Serentak, kuburan yang luasnya sekitar satu hektare ini rame dipadati warga. Mereka sedia dengan barang bawaan cangkul dan perlengkapan lainnya untuk membersihkan tulang-tulang yang sudah terurai dari dalam kubur. Khusus jenazah yang kurang dari enam bulan, saat itu pula dibakar agar sebagian tulang bisa diupacari dalam tahap akhir pitrayatnya nanti. Nah pemirsa, setelah sebagian jasad dalam kubur yang berupa tulang maupun abu kemudian serentak ditempatkan di dalam rumah mirip gubuk anjaman. Setelah tuntas rangkaian ngebet, warga maupun sanak keluarga meninggalkan kuburan untuk selanjutnya mempersiapkan kegiatan di puncak pitrayatnya yang berlangsung keesokan hari. Salah seorang anggota kelompok Ngaben, yang juga tokoh desa adat setempat, mengakui jika kegiatan Ngaben yang dilakukan secara kelompok ini bisa meringankan biaya dan mengefisiensi waktu. Dimana dalam hal ini, desa adat Renwayah, yaitu mengambil suatu upacara pitrayatnya, dimana dalam hal ini merupakan pitrayatnya masal itu sendiri. Dimana dalam hal ini diikuti oleh, kalau pitrayatnya tersebut diikuti oleh 25 sawo tersebut dan lainnya diikuti oleh 65 ngelungan tersebut. Dalam hal masal ini, pada intinya adalah bagaimana upacara tersebut yang mengambil makna, tidak mengurangi makna, tetapi efisien mungkin tersebut. Nah, dalam hal ini, inilah sikap daripada agama Hindu itu tersebut tidak mengurangi makna, tetapi mengefisiensikan daripada yang namanya upacara upaka tersebut yang nantinya agama Hindu betul-betul kembali kepada intinya. Nah, pemirsa, setelah serangkaian ngebet yang terbilang jarang dilakukan di daerah lain ini berlangsung, keesokan hari, barulah menginjak pada puncak upacara pitrayatnya, Sarana wadah atau bade dan lembu hitam disiapkan untuk kemudian diusung ke setre dari pusat dilaksanakannya ngaben kelompok yang berjarak sekitar 1 km. Disinilah jasad manusia berupa pertulangan yang berjumbah 25 sawo ditempatkan di dekat lembu dalam menjalani proses berelina. Terdapat pula kepercayaan bahwa roh leluhur yang mengalami reinkarnasi akan kembali dalam lingkaran keluarga lagi. Terima kasih telah menonton! Kamiun, setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi tentunya hanya di ACP. Selamat malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Kenapa nyindennya bawa-bawa ulang? Selamat malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. On TV Acara paling seru favorit pemirsa Selamat malam lagi di Juin Pulaga Indonesia Seru-seruan di pagi hari Dapat hadiah keren Dapat jodoh keren Ya, bosnya panas hati. The New Eat Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. On TV Pesan juri sih cuma satu Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh alam Mama, jadi harus konsentrasi Jangan ajak ngomong lupa Api umpun keluar cepetan Biar enggak tambah hancur Ya Allah Tambah 7 perumat Anak setan mani apa? Dapur Mama Seru Sabtu dan Minggu jam 11 siang On TV Simak informasi lengkapnya hanya di Total Football Hari Minggu jam 11 pagi di Antewe Bersama saya, Bangda Bersama saya, Bangda Sanur sebagai daerah pariwisata Selalu memiliki keunikan untuk menarik wisatawan Bisa berlibur di kawasan ini Apalagi Sanur merupakan kawasan pariwisata pertama di Bali Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan di Sanur adalah Lomba Jukung Para peserta kompetisi balap jukung ini tetap semangat dalam berkompetisi meraih juara di Sanur Felit Festival tahun ini Sebanyak 25 jukung ambil bagian dalam kompetisi Yang digelar sebagai bagian dari Sanur Festival Sanur Jukung Festival Sanur Jukung Festival di lepas di pantai segala Dari tahun sebelumnya Seluruh peserta mendapat kemudahan membentangkan layar dengan cuaca yang sangat bagus Dinas Pariwisata Kota Denpasar Iwayan Gunawan mengakui saat ini merasa bersyukur Jukung di Sanur masih tetap bertahan Dengan lima kelompok jukung yang diharapkan mampu untuk menunjang pariwisata Dengan terus ditingkatkan lomba ini Nah di Sanur ini kita masih bisa bersyukur Masih mempunyai lima kelompok jukung Dengan lomba jukung yang anda yang masih eksis sekarang ini Sejumlah 100 jukung Nah jukung ini kita harapkan menjadi salah satu infrastruktur penunjang pariwisata Nah kenapa ini? Karena tentunya ini kaitannya dengan kita adalah pariwisata budaya Nah yang kedua, kalau terkait dengan pariwisata Jukung ini merupakan salah satu bagian daripada pemberdayaan ekonomi Karena sekarang ini kelihatannya kalau mereka nanti istilahnya cukup untuk mencari ikan Kan sudah tidak, 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 apa namanya tidak bagus lagi, tidak produktif lagi Nah oleh selain itu Kita berharap mereka ini berlalu dalam angka mendukung perkembangan kemajuan sektor pariwisata Nanti beberapa hal mungkin mereka sudah menciptakan Karena mereka sekarang ini bisa eksis Untuk bisa dihasilkan Misalnya, misalnya itu ini bisa disewakan untuk Apa namanya untuk kamu yang memancing Untuk artinya kamu-kamu yang melihat Artinya sekitar-sekitar satu Tadi sudah saya berbicara dengan pihak Tadi sudah saya berbicara dengan pihak Apalagi saat ini Sanur Jukung Festival adalah salah satu program unggulan dari SVF Kemasan festival yang ditandai dengan Selebrasi kebersamaan dalam berlomba menjadikan event ini sangat meriah Salah satu peserta Inyomanadi mengaku Meski belum pernah mendapat juara Dia selalu semangat ikut dalam meriahkan Lomba Jukung tiap tahun Persaingan setiap tahun selalu memberikan respon positif Disamping oleh keterampilan Disamping olah keterampilan mengemudikan Jukung Juga peserta ditantang untuk mampu menaklukkan arus laut Yang kadang berubah setiap saat Festival kebanggaan masyarakat Sanur yang ke-11 Dengan tema utama Tatuam Asi Ini berangkat dari Pemaknaan filosofi Kandungan ajaran agama Hindu Tentang Yakni Aku adalah engkau Dan engkau adalah aku Dengan mengedepankan Pengenalan jati diri Secara universal Tema ini memiliki relevansi Pada banyak hal termasuk hubungan manusia dengan Tuhan Manusia dengan manusia Maupun manusia dengan alam Atau yang dikenal dengan Trihitekaranu Masih bertahannya Jukung-Jukung tradisional di Sanur Bali ini Disambut baik juga oleh Kementerian Pariwisata yang hadir Dalam kegiatan lomba kali ini Karena sebagai salah satu daya tarik pariwisata yang datang ke Bali Ini kan sifatnya masih tradisional Dan Jukung-Jukung tradisional itu kan masuk ke Angkat Langkah di tempat lain Jadi ini bisa Dengan terus meningkatnya penggunaan Jukung sebagai salah satu daya tarik wisatawan di Bali ini Diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi nelayan di Bali ke depannya Sehingga keberadaan Jukung tetap harus dilestarikan Jukung tetap harus dilakukan Tentunya hanya di ACB Duit! Takut Tidak Dia lapar Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati pemirsa desa adat pinggir yang terletak di desa baru kecamatan marge kabupaten tabanan punya potensi wisata sehingga layak disebut sebagai desa wisata di antara sekian desa wisata yang ada di Bali maka banjar pinggir sering dikunjungi wisatawan yang tertarik terhadap kehidupan orang Bali ada beberapa potensi sehingga banjar pinggir mampu memberi daya tarik kewisatawan selain mengenal kehidupan sehari-hari para pengunjung juga diajak mengenal lingkungan serta mendalami budaya yang ada banjar pinggir dengan udaranya yang sejuk merupakan kawasan pedesaan dengan berbasis pertanian hampir sebagian besar masyarakat disini memiliki lahan pertanian sebagai penopang kehidupan keselarasan salam serta ditunyang dengan sikap masyarakatnya yang ramah-tamah menjadikan pinggir berusaha eksis dengan segala kemampuan yang dimilikinya belum lama ini banjar pinggir digunakan sebagai tempat melakukan program pengenalan lingkungan yang berbasis parwisata kegiatan ini bertajuk Culture and Tourism International Camps atau Kaltik kegiatan ini merupakan wujud kerjasama antara desa pinggir bersama mahasiswa parwisata dari Kampus Politeknik Negeri Bali untuk bersama-sama berperan serta memajukan parwisata melalui bidang pendidikan jadi untuk informasi mengenai desa wisata pinggir itu bermula dari tahun 2004 atas kerjasama dengan Paklus Pertanian Pendidikan pendidikan ini kesimpulannya bahwa desa adat pinggir itu sangat layak ditetapkan sebagai desa wisata oleh karena itu berdasarkan kesepakatan adat kami usulkan kepada Bapak Bupati bahwa pinggir itu mohon supaya bisa ditetapkan sebagai desa wisata oleh karena itu Bupati Tabanan telah menetapkan desa adat pinggir sebagai desa wisata dengan keputusan nomor 337 tahun 2004 kegiatan Kaltik ini diikuti oleh 40 mahasiswa yang tergabung dari Bali dan beberapa dari negara bagian Eropa mereka diajak mengenalkan kehidupan serta berlaku selayaknya wisatawan ada berbagai agenda kegiatan yang sudah dirancang sesuai jadwal mereka juga diajak berbaur untuk bergaul bersama masyarakat lokal yang hidup di desa menurut pembina dari program culture and tourism international camps yang saat itu turut mendampingi mahasiswa menyatakan ini merupakan kegiatan rutin dan desa pinggir dipilih untuk ke pertama kali ini kita mengambil tema harmonisasi true culture and natural di desa pinggir penyukan atau pemilihan daripada desa pinggir ini seburukan salah satu desa wisata yang ada di Bali yang dikembangkan oleh pemerintah fenomena yang terjadi di dalam pengembangan desa wisata yang begitu banyak tapi tidak optimum berjalan secara mulus semoga kami selaku pendidikan negeri Bali memberikan kontribusi untuk mengembangkan desa wisata yang ada di Bali lewat suatu program produk yang namanya Kaltik yang adalah tulisan internasional camp nah pemirsa kegiatan Kaltik ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 8 sampai 9 September 2016 ada banyak kegiatan yang dilakukan serta dikenalkan langsung kepada mahasiswa yang ikut hadir di hari kedua ini mereka diajak bagaimana cara membuat sarana upacara bagi umat Hindu berupa tamas dan canang atau menjejahaitan mereka diajarkan dan dibimbing oleh warga lokal serta mahasiswa asal Bali kegiatan yang berlangsung di salah satu rumah warga ini menjadikan kedekatan yang sangat hangat untuk mengenal secara real kehidupan orang Bali salah satu mahasiswi asal Hungaria mengaku senang bisa terlibat langsung mengenal budaya Bali dengan diadakannya program ini mampu menambah pengetahuannya I just made canang sari we used banana leaves and each corner stands for a direction so this is north and then this is east west and south and they each symbolize a god and so we make this offering everyday for the gods to show our gratitude and it's made of all kinds of different things and it was a lot of fun selain itu pemirsa program lainnya yang tak kalah serunya ada kegiatan sightseeing atau jalan-jalan di seputar desa yang dilakukan dengan trekking di desa pingheh sendiri hampir sebagian warganya berkecimpung di bidang parwisata dan kebanyakan pergi merantau selain warganya memiliki skill di bidang pertanian mereka juga memiliki skill di bidang parwisata untuk bersama-sama memajukan desa dan kebanyakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.